Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tumor THT kepala leher. Saya akan berusaha sesingkat mungkin karena waktunya 15 menit. Tumur THT sangat banyak, tapi yang kita bahas disini karcinomanasofaring, paranasal, oropharing, dan laring. Insidensi karcinomanasofaring, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Di Cina bagian selatan, 30-50 per 100 ribu populasi per tahun. Di Indonesia, tahun 1977 hingga tahun 1999, 4,7. Alhamdulillah, sampai akhir tahun 2018, terjadi peningkatan. Hampir 8, berapa lah per 100 ribu penduduk selamat. Memang kita semakin meningkat karcinomanasofaring. Etiologinya banyak, multifaktor, mulai dari genetik, kebiasaan, makan ikan asin, perokok, alkohol, termasuk virus Epstein-Barr. Tapi saran saya, jangan melarang orang merokok walaupun minum alkohol. Karena mereka-mereka itu adalah duta-duta pendidikan. Jadi jangan dilarang. Kalau nggak, nggak ada pasien kita tentang cancer. Ini anatomi nasofaring. Nasofaring tepat di belakang rongga hidung. Di anteriornya, kafumnasi. Nanti kita bahas tentang seasi nonasal. Di inferior dari nasofaring, urofaring. Di anterior urofaring, kafumoris. Di inferior dari urofaring, laringofaring. Prinsipnya, di mana ada area peralihan epitel, di situ kemungkinan terjadinya cancer tinggi. Ini stadium awalnya. Tidak khas. Sebetulnya, pertama terjadinya adalah tinnitus. Kita kembali lagi. Tuba eustasius menghubungkan kafum timpani dan nasofaring. Fungsinya ada tiga. Proteksi, airesi, dan drenase. Apabila ada permasalahan pada nasofaring, tuba ini akan menutup dirinya. Tujuannya, agar proteksi kafum timpani, sehingga bakteri tidak masuk. Permasalahannya, airesi, dan drenasenya akan bermasalah. Lama-lama, kafum timpani akan kekurangan oksigen, sehingga membran timpani akan retraksi. Retraksi membran timpani akan menyebabkan terjadinya turbulensi pada frekuensi tinggi dan kekurangan pendengaran atau hearing loss. tinnitus, termasuk deepness. Kita mundur lagi. Tumor dari nasofaring ingin tumbuh. Lama-lama dia makin besar. Sehingga, pernafasan yang harusnya dari kafum nasi masuk ke nasofaring, orofaring, masuk ke laring, akan terhambat di nasofaring. Demikian juga, ingus yang harusnya tertelan pada saat kita beraktifitas, dalam 5 menit kita minimal menelan 5 kali, kalau beristirahat, dalam 5 menit kita menelan 3 kali. Artinya, ingus akan tertelan. Karena ada masa di nasofaring, menyebabkan ingus tidak bisa ditelan, obstruksi, sehingga banjir lagi ke anterior. Keluhan ini dirasakan oleh pasien atau diutarakan oleh pasien dengan sering pilek dan hidung buntu. Kita balik ke slide yang sebelumnya. Lama-lama tumor nasofaring ini makin lama, makin besar, sehingga dia membutuhkan asupan makanan untuk tumbuh. sehingga dia membentuk pembuluh darah-pembuluh darah baru, angiogenesis. Masalahnya, angiogenesis dari tumor tersebut tidak memiliki tunika media yang baik, sehingga kalau bersin, buang ingus, akan terjadinya pecah pembuluh darah. Keluhan yang dirasakan pasien adalah mimisan atau epistaksis. Itu gejala-gejala awal dari karsinoma nasofaring. Kita lihat di stadium lanjutnya, mulai dari benjolan pada leher, kemudian masa di nasofaring akan menekan ke intrakranial, sehingga nervus enamnya terjadi permasalahan, strabismus. Makin lama, tumor semakin ke intrakranial, menyebabkan sefalgia berat atau sakit kepala berat. Kita membutuhkan diagnosis, mulai dari pemeriksaan THT, pemeriksaan penunjang, kalau memang mengarah ke kecurigaan kanker nasofaring, kita wajib melakukan biopsi. ini alat-alat diagnostik, kita bisa melihat ini area nasofaringnya, tumornya, termasuk ini tumornya. Klasifikasi atau stadium KNF yang dipakai sistem TNM, ini T-nya, mulai dari T0 hingga T4, bisa dibaca karena kita ngejar waktu, ini N-nya, bisa dibaca juga, ini M-nya, dan T, N, dan M tadi, ini adalah tabel stadiumnya. Kenapa kita memikirkan stadium ini? Karena terapinya berdasarkan stadiumnya, stadium 1 radioterapi, stadium 2 kemoradiasi, termasuk stadium 3, sedangkan stadium 4 kemoterapi dulu, baru dilanjutkan radioterapi. Kita masuk ke tumor paranasal atau sinus paranasalis. Sinus paranasal ada 4, maxilaris, etmoidalis, frontal, dan sphenoid. Kita bisa lihat di gambar, di bawah mata itu sinus maxila, di antara kedua mata ada etmoid anterior dan posterior, di atas mata sinus frontal, dan di belakang dari etmoid posterior ada sinus sphenoid. Gejala awalnya, kita balik ke slide sebelumnya, kalau tadi nasofaring, startnya memang di nasofaring, menyebabkan tubanya bermasalah, kalau di kafumnasi, berarti oksigenasi atau pernafasannya yang bermasalah. Keluhan yang dirasakan pasien adalah hidung buntu. mengenai masanya semakin lama semakin besar dan ingin tumbuh, sama seperti teori dari epistaksisnya nasofaring. Kita bisa melihat di sini posisi gigi sangat berbatasan dengan area kafumnasi dan sinus maxila, sehingga kalau ada tumor pada sinus paranasal akan menyebabkan lunaknya tulang pada akar gigi sehingga gigi sangat mudah tanggal. Keluhan pasien gigi goyang ataupun mudah lepas. Tumor yang semakin membesar akan menyebabkan sakit atau nyeri pada daerah yang diserang tumor serta pendesakan pada tulang yang kita sebut dengan deformitas wajah apabila pendesakannya hingga ke mata akan menyebabkan eksoftalmus. Tata laksananya etmoidektomi, maxilektomi termasuk pansinektomi. Maxilektomi ada parsial dan total kita akan bahas. Sebelum masuk ke maxilektomi untuk pendekatan kita melakukan insisi pada wajah seperti ini Murray ataupun insisi seperti ini Weber Ferguson. Maxilektomi medial dinding maxila bagian medial ini kita angkat semua setelah pada slide sebelumnya kulit kita angkat kita singkap nampak tulang dan tulang ini kita angkat dengan cara ditatah ataupun dibur kalau tadi maxilektomi medial yang parsial ini yang parsial yang inferior misal badat tumor di maxila yang ke arah gigi ini semua kita ambil caranya dapat kita tatah area sini atau dibur dapat juga kita masukkan gergaji masuk ke dalam kafum nasi ke naso faring keluar dari oro faring dan diambil kembali melalui kafum oris dan digergaji menggunakan gigli saw atau gergaji gigli sehingga didapatkan tulangnya seperti ini ini dan ini kita rekonstruksi kita ngejar waktu ya maxilektomi superstruktur caranya sama seperti tadi cuma area sampai ke orbita itu kita ambil semuanya seperti ini gambarnya artinya antrum sinus kafum nasi termasuk orbita menjadi satu rongga kalau sampai ke orbita ini yang belum sampai orbita oke ini sama seperti tadi slide-nya maxilektomi ini penjelasan yang sebelumnya untuk tambahan gambar seperti ini kalau rinotomi parsial kita hanya mengambil bagian hidung seperti ini sehingga bolong kemudian nanti kita lakukan flapping ini rinotomi lateral ini pendekatannya dan ini hasil post-operasinya ini sama cuma digambarkan ini tumornya masuk tumor rongga mulut 2 per 3 bagian depan lidah dasar mulut mukosa bukal palatum durum gingiva termasuk retromular kasusnya di netherland 3 kasus 100 ribu penduduk yang menjadi kambing hitamnya adalah bahan makanan yang mengiritasi seperti tembakau alkohol hijen mulut iritasi kronik seperti gigi palsu maupun karis dentis ciri khasnya ada bercak putih yang terlokalisir kalau nampak bercak putih ini yang merupakan iritasi kronik merupakan primalignan seperti ini gambarannya dan banyak tempatnya atau sering kegigit atau tergesek lidah gejala khasnya tidak hampir tidak ada sering datang pada kondisi gejala yang sudah lanjut seperti ini terapinya sebagian besar adalah operasi dan dikombinasi dengan radioterapi terapi tumor orofaring sering tumor tonsil laki-laki lebih banyak dari perempuan gejalanya mulai dari odinofagi disfagia dan sering datang dengan kondisi suara sengau terapi yang terbaik tetap operasi ini operasi pada tumor lidah kita ambil lidahnya bagian tumornya kalau tidak terlalu banyak tetapi apabila kesulitan atau tempatnya seperti di bawah lidah maksudnya kita lakukan insisi seperti ini sehingga nampak ini mandibula diangkat dan kita bisa mengakses di bawah lidah baik dengan mengangkat dari inferior mandibula atau kita belah mandibulanya nama operasinya adalah operasi komando atau combined approach mandibulotomy kalau tumornya simple kita insisi lidahnya seperti ini dan kemudian kita jahit kembali ini tumornya dengan catatan kita harus menambahkan neck dissection ini hemiglosektomy kita akan bahas ini nanti kita lihat di slide sebelumnya warnanya agak berbeda kita lihat di slide ini lidah kita ambil kemudian kita jahitkan pada dasar lidah area-area yang terjadi defek kita ambil dari pectoral major flap atau kita sering menyatakan island flap atau pedal dari pectoral major muscle kondisinya kita buka seperti ini dan kita berikan jalur menuju area lidah seperti ini dan kita tutup kembali ada juga dengan cara melakukan tandur lidah dari otot dari lengan seperti ini kita buka kita ambil ototnya dan kita pasangkan di lidah pembahasan terakhir tumor laring lagi-lagi laki-laki lebih banyak daripada perempuan permasalahannya disebabkan seringkali perokok berat alkoholizm kita lihat laring seperti ini area tumor sering pada area ini tujuannya kita mengangkat laring dan membentuk jalur makanan ke esofagus serta membentuk jalur udara ke leher ini tumor pada pita suara pada laring seperti ini gangguannya paling sering adalah suara serak tersedak ataupun batuk-batuk gejala pada subglotik glotik maupun supraglotik hampir sama pemeriksaan yang harus kita kerjakan sebagai general practitioner adalah seminimal mungkin laringoskopi indirect kalau ada alatnya kita lakukan laringoskopi direct diagnostik pasti kita lakukan by option ini prinsipnya kalau sebelumnya udara keluar seperti ini sekarang udara masuk melalui leher dengan udara masuk melalui leher logika berpikir pasien tidak bisa berbicara tetapi kita bisa melakukan teknik dengan cara seperti orang bersendawa sehingga udara yang dilontarkan dapat membentuk suara atau vokal ini teknik faringolaryngectomy dan rekonstruksi dengan otot pektoral mayor sama seperti kita buat island flap kita angkat seperti ini kita naikkan ke area laring dan kita tandurkan seperti ini untuk menutup defek pada laring total laryngectomy kita lihat insisinya seperti ini kita angkat nampak bertur-tur-tur muskulus platisma investing fascia kemudian ini strap muscle dan ini sternocleidomastoidus kita lakukan kita lakukan insisi hingga nampak glandula tiroid hingga ke trachea kita lakukan laringgectomy kemudian kita ambil laringnya ini laringnya ini epiglutis setelah laring diambil kita satukan area esophagus ke pangkal lidah kita berikan naso gastric tube dan kita bentuk neofaring ini skemanya diharapkan dengan kita jahit membentuk neofaring seperti ini ada beberapa tipe pasien dapat makan dengan baik dan diharapkan tidak bocor ke laring laring kita jahit beberapa penjuru untuk mempertahankan stoma sehingga nafas dari leher terima kasih semoga bermanfaat ilmunya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati